Saya berada di kawasan Sulawesi Tenggara meliputi kendari, wakatobi, bau-bau, buton Dan di kawasan yang indah yang terkenal dengan snorkeling dan divingnya ini Saya menyampaikan serial inspirasi menikah dan bahagia Bagaimana berkomunikasi antara suami istri di zaman yang berubah luar biasa ini Dimana perceraian perselingkuhan naik tajam luar biasa Kalau kita bisa menjadi orang yang menikah dan bahagia Menjadi terang dan teladan bagi sesama kita Di zaman yang berubah ini, maka setiap hari pasangan kita berinteraksi dengan teman, lingkungan, media Yang tentu akan mewarnai hidupnya Sedikit diwarnai setiap hari Tapi jika Anda tidak berkomunikasi setiap hari Maka tiba-tiba, padahal tidak tiba-tiba, itu menumpuk hari demi hari Pasangan Anda menjadi, wow, saya tidak kenal dia Dia seperti orang aneh, pandangannya, sikapnya saya tidak mengerti Wah, ada orang asing dari luar angkasa mendarat dalam pelabuhan Anda Itu karena komunikasi suami istri yang terjadi tidak yang seharusnya Karena itu dapatkan inspirasi komunikasi suami istri Di dalam berkomunikasi, maka yang penting nada daripada tata bahasa Karena dalam banyak kejadian, orang bertengkar itu bukan karena isi kalimatnya Tapi karena nada kalimatnya Isi kalimatnya benar, ya, Pak tolong ambilkan ini gitu ya Tapi nadanya, Pak tolong ambilkan ini gitu ya Jadi itu nyuruh apa, tolong gitu kan Nah, artinya memang nada itu penting Kenapa? Karena tata bahasa, kalimat itu keluarnya dari otak Tapi nada itu keluarnya dari hati Kalau hatinya jengkel, kecewa, ya pasti nadanya salah Jadi bertengkar gara-gara nada yang salah Karena itu sebelum Anda berbicara, tenangkan isi hati Anda Ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan lagi Kalau perlu nyebut gitu ya, sebut nama Allah, sebut nama Tuhan Sesuai dengan agama masing-masing Itu akan jauh memberikan arti penguasaan diri Pada hati yang siap untuk berkomunikasi Bagaimana cara menenangkan isi hati Sehingga hati ini siap untuk berbicara Yang pertama, kalau perlu memang tunda saja komunikasinya Beberapa jam, bahkan kalau emosinya begitu kuatnya Tunda beberapa hari Dengan menunda, maka ketika hati siap Baru Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda Menunda ya, bukan menghilangkan Jadi ketika ditunda beberapa jam, beberapa hari Wah kok suasana kayaknya udah baik lagi nih Yaudah, gak usah dibicarakan Nah, padahal dia menunggu-nunggu Kenapa dia gak ngomong nih? Kenapa dia gak minta maaf nih? Kenapa dia gak bahas masalahnya nih? Ini orang punya salah, kayaknya gak punya salah aja Nah, dia berkata dalam hatinya Susah juga gitu ya Jadi tunda sampai suasananya baik Lalu bicarakan ketika hati Anda siap Jadi kalau Anda mau berkomunikasi Dan hatinya bisa siap Maka pertama, berbicara lah dengan Tuhan lewat hati Anda Jadi ketika hati ini kita bawa kepada Tuhan Maka saya percaya Yang tadinya gak siap berkomunikasi Menjadi siap karena kita bisa minta Tuhan Isi hati saya dengan kasih-Mu Isi hati saya dengan pengertian-Mu Isi hati saya Tuhan dengan hatimu Supaya saya bisa berbicara dengan baik Nah, dengan membawa hati seperti itu Saya yakin Anda siap menjadi komunikator yang hebat Dengan pasangan Anda Bahkan sebenarnya dengan siapapun juga Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Kepulauan Wakatobi Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.